Baik di video kita kali ini kita akan belajar membuat V-Bully dan juga V-Belt pada rangkaian penggerak ya saya memiliki motor penggerak dan juga sebuah roller dari conveyor yang menggerakkan cukup beban berat kurang lebih satu ton atau lebih dan yang kita perhatikan pertama adalah pastikan as sejajar permukaannya ya penggara dengan yang digerakkan ya jarak ini adalah 0 permukaan ini dengan permukaan ini adalah nol Oke kemudian saya membuat disini ini sudah masuk ruang asem link ya disini kemudian kita pilih desain dan kita pilih disini V-Belt ada macam-macam penggerak menggunakan synchronous belt atau timing belt kemudian roller chain dan V-Belt kita pilih yang V-Belt kita klik dan kita tentukan belt yang kita beli atau kita akan pasang disini saya sudah biasanya mencari di supplier ya Misumi Surabaya dengan belt tipe B lebar 16,5 atau 17 mili dengan tinggi atau tebal 11 mili derajat 40 kemudian di inventor kita cari disini kita cari yang kategori classical kemudian kita cari yang 17-11 ya yang B kita klik sudah ada kemudian kita klik disini belt mid-plane dia akan mencari tengah sumbu belt kita klik permukaan poros disini atau poros yang disini ya kita sini aja nah secara otomatis dia akan muncul dua puli ya V-pulli kemudian puli yang pertama disini kita berikan puli komponen ya komponennya ada dan disini kita pilih yang fixed position be selected geometry sendiri artinya kita memilih as untuk mencenderkan as yang digerakkan kita klik kemudian kita bisa mengatur disini ya ada titik tiga mengatur diameter puli itu sendiri disini saya memiliki diameter 75 dengan tinggi kita pilih disini tambahan 3,5 kita klik OK kemudian puli yang kedua ya kita disini ganti dengan fixed position be selected geometry dan pilih as pada motor oke kemudian saya disini juga menggunakan menggunakan diameter ya kalau disini tidak ada hacknya kita tidak bisa mengedit kita bisa desain guide-nya kita custom size kita centang maka kita bisa mengedit semuanya ya ketinggian kemudian sudut oke klik OK ini juga sudah betul saya 112 atau bisa kita ganti 115 ya kemudian klik oke kemudian dia akan mencari direkturnya klik OK nah apabila ada muncul seperti ini kita biarkan saja ya kita kita iraukan saja cep dan kita sudah memiliki pulinya nah bagaimana seterusnya kita klik kiri ya kemudian klik kanan grounded nya kita hilangkan oke sehingga dia bisa bergerak sesuai yang kita inginkan kemudian saya ingin memberikan tambahan untuk penguncian dan juga agar lebih panjang ketika dimasukkan langsung saja kita edit untuk tambahnya double klik klik kanan open saya buka tab sendiri agar lebih enak mengeditnya ya atau kalau kita kurang yakin posisinya kita bisa close yes kita tambahkan di edit disini saja di assembling ini saja double klik pada buli kecil atau buli pertama Hai pilih permukaan yang akan ditambahkan kredo disket ya circle kemudian kita berikan diameter 50 Hai finish cat extrude dengan ketebalan 30 oke Hai sekalian saya tambahkan lubang dan spi kredo disket Hai sebetulnya kalau lubang adalah hole tapi ini sekalian tidak apa-apa ya jadi masuk ke sked kemudian kita tentukan diameternya 25 untuk asnya dan spi nya adalah spi 8 kita centerkan spi nya klik per 2 permukaan ini dengan ujung lingkaran 4 finish cat finish cat extrude mode cut extend nya all oke kemudian kita tambahkan set screw ya disini kita plane pilih pilih lingkaran ini konde nya kemudian origin kita cari plane yang XZ grid 2 disket kemudian project geometry line di tengah-tengah kemudian point oke point terserah ya caranya hole kita pilih yang karena spi 8 berarti kita beri drat M6 isometrik size 6 oke oke spi sudah jadi lubang sudah jadi konde sudah jadi dan set screw sudah jadi kita rotation circular pattern pada ini agar mengunci speed dan juga mengunci as banyak 2 dengan sudut 90 derajat oke ya satu mengunci speed dan satu mengunci as red drone kemudian kita edit yang bagian puli bawah bagian puli bawah ini atau yang besar pada motor ini kita juga edit permukaannya kita double klik ya kemudian grid 2 disket ada lingkarannya circle kemudian kita beri diameter 60 kita bisa membuat model model puli ini beli langsung bisa atau membuat sendiri pada industri kita juga bisa ya jadi tergantung kadang-kadang kita beli tetapi dimensinya kita harus menunggu barang itu datang agar dimensi yang kita gunakan itu pasti tapi kalau membuat sendiri kita bisa mendesainnya sendiri kemudian dimensinya juga tidak berubah sesuai dengan gambar kita sehingga pengasemberingan pada mesin bisa cepat dan juga presisi kemudian kita bagi dua karena sepi 8 ini kita beri 4 finish cut extrude cut oke kita juga beri set screw pilih sumbu exit grid 2 disket plane kemudian project geometry line cari garis setengahnya kemudian point untuk set screw finish cut hole dengan standar iso derat isometrik size 6 sama seperti yang di atas oke dengan kedalaman kita lihat 8 kurang kita lebih dalam tembus oke kemudian kita circular pattern klik lubang geratnya atau hole pada side screw kemudian rotation axis jumlah jumlah 2 sudut 90 derajat klik oke kita return dan kita punya assembling pulley dan juga beltnya kemudian kita assembling kan lagi dengan motor dan juga rollernya kita non-visibility workplan nya agar tidak mengganggu pemandangan ya kemudian kita constraint role center dengan poly center oke oke ya kemudian motor as motor dengan pulley kita centerkan oke kemudian kita constant kita ratakan kita flush permukaan dengan permukaan oke maka jadilah penggerak V belt dan juga V pulley dengan standart yang ada di toko ya beltnya tipe B lebar 17 dan ukuran demikian dan di e-inventor juga menyediakan yang standart beltnya jadi lebih enak ya kita cari di pasaran ada kita dan desain di inventor juga sudah siap semoga itu tadi bermanfaat cara membuat V belt dan V pulley di assembling IAM pada inventor bagi teman-teman dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih terima kasih